Halo guys, selamat datang di Game Rot bersama JP di sini. Dan ya, di video kali ini kita bakal nge-review salah satu game battle royale yang cukup unik, yaitu ZOZ Final Hour. Game ini merupakan game battle royale slash survival dengan twist di mana kalian bisa menjadi zombie ketika kalian mati dalam pertarungan. Nah, penasaran seperti apa gameplaynya? Yuk kita langsung mainkan aja. ZOZ Final Hour sekilas terlihat seperti game battle royale pada umumnya. Game ini menggunakan sudut pandang third person yang sangat cocok dengan platform mobile. Dan ZOZ Final Hour ini ternyata tidak hanya sebatas bertarung dan memenangkan pertandingan saja. Pada awal pertandingan, pemain memiliki misi yang sama, yaitu mengumpulkan 5 blood crystal sebelum melakukan evakuasi. Apa itu blood crystal? Item ini adalah sebuah crystal yang didapat dari mayat zombie yang tersebar di area pertandingan. Di area pertandingan terdapat 14 blood crystal yang tersebar pada 7 area yang ditandai di minimap. Akan ada 1 area yang terdapat 4 blood crystal, lalu akan ada 5 area lainnya yang mendapatkan 2 blood crystal. Sementara itu ada 1 area lagi yang tidak memiliki blood crystal sama sekali. Pemain harus mengumpulkan blood crystal tersebut dari area atau membunuh pemain lain untuk mendapatkannya. Untuk segi fitur sendiri, senjata dalam game ini dapat dimodifikasi. Setiap senjata memiliki jumlah modifikasi yang berbeda. Pemain dapat mengumpulkan komponen untuk melakukan modifikasi. Dan setiap modifikasi senjata akan menghasilkan efek yang berbeda-beda. Contoh modifikasinya adalah shotgun yang dimana modifikasinya akan memberikan efek tambahan damage serta efek burning. Game ini memiliki fitur safehouse dimana saat pemain dikalahkan maka ia akan sekarat dan dapat bangkit sebanyak 3 kali. Pemain yang sekarat tersebut memiliki kesempatan untuk merangkap menuju safehouse untuk memulihkan diri. Dan safehouse juga merupakan satu-satunya tempat dimana pemain tidak dapat saling menyerang. Akan tetapi, safehouse memiliki gerbang pengaman yang dapat dihancurkan pemain ataupun zombie lain untuk menggagalkan para pemain yang berlindung di dalamnya. Dan saat itulah tempat ini menjadi zona perang yang paling berbahaya. Untuk safehouse-nya sendiri, pemain dapat memulihkan darah mereka ataupun membeli equipment maupun senjata. Nah untuk equipment yang dapat dibeli itu memiliki efek yang berbeda-beda juga. Seperti spray yang dapat melakukan AOE heal, hingga jetpack yang dapat digunakan untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi. Tentunya fitur terakhir yang paling unik adalah menjadi zombie. Di ZOZ Final Hour, pemain yang mati tidak akan langsung kalah dan tereliminasi dari pertandingan. Tapi mereka akan berubah menjadi zombie. Pemain yang menjadi zombie akan mendapatkan misi baru yaitu menginfeksi pemain-pemain lainnya. Karena game ini merupakan game survival, tentunya arena pertarungan juga harus memberikan kesan seperti di medan perperangan. Nah dengan tema zombie dalam game ini, maka arena perperangan tersebut terdapat di sebuah kota yang dipenuhi zombie. Game ini memberikan feeling yang pas dengan tema gamenya yaitu kota yang dipenuhi zombie dan beberapa lokasi yang menyeramkan. Tempat-tempat seperti apartemen, rumah sakit, bank, dan juga taman bermain pun dipenuhi zombie-zombie yang berbahaya. Tempat-tempat tersebut akan menjadi cukup seram jika dimanfaatkan oleh pemain untuk memasang jebakan ataupun para zombie untuk menyerang dari sudut yang tak terduga. ZOZ Final Hour sendiri merupakan game PvP-Ve di mana pemain akan bertarung melawan pemain lainnya dan juga zombie-zombie yang dikontrol oleh AI. Jadi pemain juga harus menyusul strategi seperti bertarung bersama pemain lainnya untuk mengumpulkan kristal maupun menyerang pemain lain dan mengambil kristal mereka. Secara keseluruhan, game ini memiliki gameplay yang sangat bagus dan grafis yang berkualitas untuk kelas game mobile. Namun ada sedikit kekurangan dalam game ini. Kekurangan tersebut adalah audio dalam game ini terdengar sedikit generik. Jadi bisa dibilang audionya tidak berkesan. Dan juga karena game ini merupakan game kompetitif, story yang disampaikan juga masih belum terlalu jelas. Dan tentunya game broad sendiri merinkomendasikan game ini untuk para gamer mobile. Game ini juga cocok dimainkan untuk para pemain yang tidak nyaman dengan sudut pandang first person karena ZOZ Final Hour ini merupakan game third person shooter. Nah itulah review singkat dari game ZOZ Final Hour. Jangan lupa like, share, dan subscribe youtube game broad untuk melihat video-video dari kami nantinya. Gue JP, pamit undur diri, thank you for watching and I see you guys later. See ya!